Presiden Donald Trump belakangan vokal menentang kenaikan suku bunga acuan, termasuk sebelum Bank Sentral Amerika atau Federal Reserve akhirnya menaikan suku bunga acuan dalam pertemuan terakhirnya 19 Desember, yang juga merupakan pertemuan terakhir untuk 2018. Dalam pengumuman kenaikan suku bunga acuan terakhir, Kepala The Fed pun kembali menyatakan independensinya. Sesuai dugaan analis, The Fed menaikkan suku bunga acuan ke 2,25 hingga 2,5 persen untuk Desember. Sementara yang tak terduga, proyeksi untuk 2019 adalah untuk menaikkan suku bunga sebanyak dua kali. Bank Sentral Amerika tetap akan memperhatikan perkembangan di pasar finansial bukan hanya di Amerika tapi juga di negara-negara lain. Volatilitas di Wall Street dalam dua bulan terakhir ini masih dianggap perkembangan yang belum perlu dicemaskan. Yang terakhir, banyak terpengaruh perkembangan makro dalam negeri dan juga ketegangan dagang AS Tiongkok. Data terbaru Departemen Perdagangan menunjukkan pertumbuhan produk domenik untuk kuartal ketiga lebih rendah dari estimasi semula, yakni hanya menguat 3,4 persen. Tapi ini masih dalam kisaran sesuai target pemerintahan Donald Trump, sebesar 3 persen selama setahun. Dari Washington DC, Nova Purwadi, VOA